Hola amigos, welcome back to Mancal Agent dan kali ini saya bakalan langsung ke bagian perahu sebelah sini ya soalnya saya kali ini mau bakalan ada misi ekspedisi menuju ke bulan ya guys ya, di Roblox oke guys, kita bakal naik perahu sendiri dulu sebelum kita bertemu nanti di tempat peluncuran roket ya 1, 2, 3, start the boat mari kita mengarungi samudera dulu ya asik, mulai berangkat ya guys ya ini dia kita sudah sampai ya guys ya waduh, tanpa terasa kita bakal menuju ke tempat peluncuran roket dan disini dia, ini namanya pulau apa anda ada BTW dah, kalau misalnya kita lihat nih kita juga sudah ditunggu oleh Firecraft dan juga Kitraso ya, punya keberakan aman eh, gak tau guys, no comment ya oke, kemudian ini dia guys roketnya guys wow wow, roketnya sangat besar sekali guys caution roket blast, please stand back and to safety when countdown starts oke, kemudian di sebelah sini ada peringatan apaan lagi nih masuk di sini oke, kita bakalan ke sebelah sana ya ayo, kita bakalan ke sebelah sana kita bakal masuk musyet, ini mah belum apa-apa harus naik manual ya wah, gimana lagi dah seorang astronot itu harus menerima konsekuensi yang ada ya mereka harus cerdas dan juga cepat tanggap oke, kita bakal kemana lagi nih ladder access kemudian di sebelah sini ada penyelesai ah, kita bakal kemana ini kita bakal ke sini kah, oke kita bakal masuk ke atas lagi ya ya lah lah kemana nyangkut nah, itu udah mau berangkat apa woy, tunggu saya kenapa saya ditinggal seperti ini woy, tungguin saya juga mau naik what the heck nooo tidak update gaming jangan ditinggal tidak tidak ini update gaming naik kemana dah bujung buset ke atas banget dah hey, tunggu tunggu oh, update gaming ditinggal tidak tidak ini apaan dah awas awas tidak tidak update gaming ditinggal kah tidak ini macam mana ini bagaimana ceritanya ini woy itu dia guys wah, roketnya sudah tertinggal kesana update gaming update gaming ketinggalan tidak 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 ada kita keluar bumi eh, tunggu 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 ini update gaming ada di mana dah di roketnya juga itu nalo nalo waduh eh 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 set what the heck kita bisa lihat pemandangan dari atas ini guys ke bawah sana ya wuhuu wedeh wedeh terjun hahaha wah roketnya sudah tertinggal kocak update gaming telat tidak penerbangan pertama update gaming kacau oke oke guys jadi kita mengulangi lagi dan sekarang kita sudah berada di bagian tempat peluncuran roket ya disini ada kitiraso dan disana kita akan menunggu firecraft dulu untuk sampai disini ya ini dia nampaknya detail-detail dari tempat peluncuran roketnya dan disini juga black gaming sudah menggunakan pakaian astronot lengkap jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi astronot kalian harus menggunakan pakai pakaian lengkap seperti ini dan juga tentu saja dengan mental yang pemberani ya kalau misalnya kalian ingin survival di luar angkasa sana ya oke guys ini dia guys moment of truth kita bakal menaiki roket untuk pertama kali ya ini kenapa dah waduh kita bakal masuk ha ini udah masuk kah ini kah termasuk masuk atau gimana kah ini belum ini udah nih pokoknya udah pada ngumpul disini dah nah udah ngumpul disini pokoknya lah oke guys ini sudah mulai peluncuran ya oke guys doakan guys kita bakalan menuju ke bulan untuk ekspedisi ya ini ini dia guys moment of truth kita sudah meluncur ya tetapi ini agak ngelag di sebelah sini ini dia penampakan roketnya dari luar wow kalian bisa melihatnya ya ini bumi kita tercinta ya kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada bumi kita tercinta wuhu ini dia ekspedisi pertama menuju ke bulan let's go let's go guys kita sudah meluncur guys ini dia guys ketinggian yang entah berapa ini kita bisa lihat oh 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 agak berisik ya memang agak berisik ini wuhu anda sekarang sedang dalam perjalanan keluar angkasa kecepatannya dibutuhkan untuk mengorbit adalah 25,5500 per S wah apaan itu wuhu kita sekarang sudah entah sampai mana guys ini dia guys roketnya guys roket yang dibuat oleh NASA ya waduh kita terombang ambing di luar angkasa kaya ini kita harus kemana ini ini dia wuuu roketnya mulai condong nampaknya ya kita sudah berada di luar angkasa guys ini guys wuuu lihat ini kalau misalnya kalian ingin melihat bagaimana suasana di dalam roketnya kira-kira seperti ini ya guys ya waduh ini agak nge-lag juga sih soalnya gamenya berat hahaha ini dia suasana di dalam roket kita bisa melihatnya ini dia wuuu 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 ini firecraft disini agak berguncang-guncang juga ya di sebelah sini wuuu agak berguncang-guncang guys wuuu agak berguncang-guncang guys wuuu agak berguncang-guncang ya ini firecraft men-deck-deck-deck-deck kayaknya wuuu sampai jumpa bumi ini kita bakalan melihat bagaimana indahnya tetas surya kita ya di sebelah sini ini dia guys waduh itu matahari kah wuuu agak nge-lag ya emang ya ini ya nah ini dia guys wah kita bisa melihatnya itu dia bumi ini juga roketnya gila ini dia guys kalian bisa melihatnya komponennya sudah pada berjatuhan dan tersisa seperti ini saja ya ini seperti satellite kita bakalan otw menuju bulan katanya guys di perkirakannya guys oke kita bakal tunggu saja ya ini dia kalian bisa melihatnya ya oke guys kita memilih untuk pergi ke bulan ya kita bakal pergi ke bulan guys kita bakal pergi ke bulan pergi ke bulan pergi ke bulan ini dia guys kita sudah hampir sampai di bulan kita bakal maju cepat 3 hari kemudian ya wuuu lunar gateway space station ya oke disini oh disini kita berada di bagian ya kayak stasiun yang ada stasiun luar angkasa yang ada di bulan ya ini dia kita bisa melihatnya detailnya dan ini kenapa ada orang kayak gini dah oke kita bakalan coba kemana ini hmm waduh 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 apakah selama ini wuuu Able Gaming melayang guys GG sekali disini wiii aduh 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 rusuh tapi melayang tapi rusuh ini guys waduh wiii saya seperti peter pan wow melayang melayang yah wesh 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 di sini ada return to earth oh tidak saya mau ke bulan saya mau ke bulan iya eh ini apa ini tulisannya lunar gateway SS katanya oke aduh 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 ini kok rusuh ya tapi ya tapi ini Able Gaming gak bisa third person ya disini ya disini ada apa aja nih land on the moon nah ini dia kita bakal mendarat di bulan ya di sebelah sini mungkin ya kita bakal ke sebelah sini oh dia tuh land on the moon yes tentu saja kita bakalan mendarat di bulan ya mendarat di bulan mendarat di bulan ini dia stasiunnya berpisah dan beberapa jam kemudian guys sudah mau sampai di bulan guys Anda sedang dalam perjalanan untuk mendarat di bulan ini dia guys kita otw mendarat di bulan Oh my god ini adalah pengalaman pengalaman yang tidak akan bisa terlupakan dari seorang able gaming yang pertama kali menginjakan kakinya di bulan ya Huh ini dia otw landing masih melayang ya nampaknya ini ya Oke kita bakal tunggu dulu apakah sudah sampai atau belum ini ini dia guys kita baru mendarat dan yang lain juga sudah mendarat di sini ya sudah banyak sekali yang menoncapkan benderanya nampaknya di sana Huh ini dia Hai Alhamdulillahirrobbilalamin kita sudah mendarat dan Keta bakal langsung turun wuuh ini dia guys itu dia dagu gamingnya turun ayo hable gaming Uh uh u Injakan kaki pertama di bulan Merinding guys, sumpah guys Ableh Gaming Tanpa terasa Sudah berada di bulan Ini adalah Pendaratan yang cukup mulus Nampaknya Pendarat di bulan Dan ini adalah Pesawat transitnya milik Ableh Gaming Kita bakal difoto dulu Di antara sebelah sini Ini dia Mantap Dan di sebelah sini Ada beberapa orang yang sudah menacapkan bendera juga Dan nampaknya Ableh Gaming Bakal menacapkan saja benderanya disini Ini dia Ableh Gaming Mantap guys Mantap Oke kita bakalan Sedikit berlari disini Kita bakal pergi ke sebelah sana Oke kita bakal ambil sampel lunar Ini bagaimana Ini caranya nih Oke kita bakal menunggu dulu Apa ini namanya Kitsi Rasul dan juga Firecraft ya disini Disini juga ada Observasi rekor Rasanya sangat sepi Saya baru saja Mendarat di bola besar Lava beku Mati dan kesepian Tapi dengan penyelesaian ini Rasanya seperti NASA memberi kami Oasis yang sempurna Untuk tetap Terhubung dengan rumah kami Di langit Oke Ini observasi rekor Apa anda Rasanya sangat sepi Oke Simpan pengamatan ini Ke pendarat anda Sebelum melakukan pengamatan ini Tidak dapat simpan Di penyimpanan sumber daya kendaraan Oke Kita bakal coba Ambil sampel bulannya Kayak gitu ya guys ya Oke Sample lunarnya kayak gimana Kayak gini doang ya Kayak baso guys Oke kita bakal coba Ambil satu lagi Nah Oke Ini sudah dua ya Berarti sekarang Di kemana ini Sample lunarnya nih Oke guys Setelah kalian Mendapatkan sampel lunar ini Kalian harus memasukkannya Kedalam kotak sebelah sini ya Ini dia Penyimpanan sampel Lepaskan sampel Mungkin ya 2000 years later Dan ini adalah Sample batu bulan terakhir ya guys ya Wuh Setelah Sekian cukup lama Saya mengumpulkan Akhirnya sampai 40 juga ya Dan kita mungkin Bakal take off Meninggalkan bulan ini ya Dan menuju Ke bagian Stasiun Ya Nah Ini dia Kita bakal take off Anda sekarang Meninggalkan bulan Kecepatan dibutuhkan Mantap sekali Wuh Kayak ufo ya Nampaknya ya Kita bakal kembali Ke stasiun lagi guys GG guys Suhu Oke Jadi sekarang Kita sudah sampai Di tempat yang tadi ya guys ya Dan sekarang Saya nampaknya Bakalan Jatuhkan sumber daya Di sini Kak Bekas Tadi Ngambil Ngambilin Apa ini namanya Batu-batu yang ada di bulan Oke Kita bakal jatuhkan sumber daya Mungkin sebelah sini Saya nampaknya Mendapatkan 1040 Dolar Kayak itu Lumayan ya Mungkin seperti dulu saja Video untuk kali ini Dan bila kalian suka Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Dan nampaknya Able Gaming mulai terasa sempit Di sini Aduh Soalnya kebanyakan Orang di sini Oke I think that's it Adios Amigos